Assalamualaikum, kali ini aku mau berbagi resep siomai ikan yang rasanya enak, hasilnya banyak, cara buatnya juga mudah mau tau gimana cara buatnya? yuk langsung aja kita buat langkah pertama, siapkan wadah lalu tuangkan 500 gram daging ikan giling kemudian tambahkan setengah sendok makan garam 1 sendok makan kaldu bubuk setengah bungkus lada bubuk lalu kita tambahkan 1 sendok makan gula pasir tambahkan 2 sendok makan kecap ikan tambahkan juga 5 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih lalu tambahkan 1 butir putih telur kita aduk hingga tercampur rata oh iya, buat bunda-bunda yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan resep menarik lainnya terima kasih sekarang kita tuangkan 150 ml air es kita aduk-aduk kembali adonannya kita tambahkan 150 gram labu siam yang telah diserut dan diperas airnya aduk-aduk kalau sudah, sekarang siapkan 3 batang daun bawang yang telah diiris halus lalu tambahkan 5 sendok makan minyak goreng ini dipanaskan dulu ya minyak gorengnya kita aduk rata kemudian kita tuangkan ke dalam adonan kita aduk adonannya hingga tercampur untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi ya jadi kalian langsung cek aja di bawah judul lalu tambahkan 250 gram tepung tapioca ini aku tuang secara bertahap sambil kita aduk kita tuangkan semua sisa tepungnya oke, diaduk kembali adonannya sekarang adonannya sudah siap untuk kita bentuk kita siapkan kukusan alasi dengan kertas roti untuk varian yang pertama kita buat yang tahu terlebih dahulu aku menggunakan tahu basah ya kemudian kita tambahkan isian somai secukupnya aja untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera kemudian kita beri motif dengan goretan garpu seperti ini hasilnya seperti ini ya lanjut sekarang kita buat yang varian telur kita ambil adonan somai secukupnya lalu kita ambil 1 buah telur rebus ini akan aku potong menjadi 8 bagian oke, kalau sudah langsung aja kita tempelkan di atasnya sambil sedikit kita tekan-tekan ya agar menempel sempurna dan untuk varian kolnya kita menggunakan kol yang telah dikukus sebelumnya kita beri adonan somai secukupnya seperti ini kemudian kolnya kita lipat kalau sudah langsung aja kita gulung oke, ini dia hasilnya mudah banget ya dan untuk varian pare kita gunakan pare yang telah dikukus juga kita buang isiannya terlebih dahulu untuk ukuran potongan parenya bisa disesuaikan dengan selera ya kalau sudah langsung aja kita isi dengan adonan somai kita isi secukupnya aja agar tampilannya lebih cantik ini juga kita goreskan menggunakan garpu ya nah seperti ini dan untuk varian kentang kita juga menggunakan kentang yang telah dikukus aku menggunakan yang ukuran sedang satu buah aku potong menjadi 4 bagian kita beri adonan somai secukupnya oke, ini sudah siap untuk kita kukus setelah air kukusannya mendidih langsung aja kita naikkan kukusannya kita kukus selama kurang lebih 25 menit atau hingga matang setelah siomainya matang bisa langsung kita angkat berikutnya kita akan membuat bumbu siomainya kita siapkan pan, tuangkan 180 ml minyak goreng kita nyalakan kompor, masak menggunakan api sedang kalau minyaknya udah panas langsung aja kita masukkan perbumbuan yang telah aku tulis kita aduk-aduk dan masak hingga layu oke, ini perbumbuannya udah layu bisa langsung kita angkat dan tiriskan oh iya, untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi jadi kalian langsung cek aja di bawah judul sekarang kita siapkan chopper lalu tuangkan 250 gr kacang tanah yang telah digoreng kemudian masukkan perbumbuan lalu masukkan juga 160 gr gula merah atau gula aren 1100 ml air kita tutup dan haluskan setelah halus, hasilnya seperti ini ya selanjutnya bumbu kacang ini akan kita masak kita masih menggunakan pan dengan sisa minyak tadi langsung aja kita tuangkan bumbu kacangnya kemudian tambahkan 6 lembar daun jeruk 7 sendok makan air asam jawa kita aduk dan masak menggunakan api sedang setelah bumbunya mendidih terakhir kita tambahkan 75 gr saus sambal kita aduk-aduk setelah bumbu kacangnya matang bisa langsung kita angkat nah ini dia hasil siomai ikannya lumayan banyak ya dan ini bumbu kacangnya sekarang akan kita cobain kita akan ambil satu persatu yang pertama ini kol lalu kita ambil yang pare kita ambil juga yang kentang kita ambil juga yang telur lalu kita ambil yang varian siomai polos tahu kemudian kita beri bumbu kacang secukupnya jangan lupa tambahkan kecap manis dan perasan jeruk limau agar lebih sedap nah ini kita potong dulu teksturnya lembut dan kenyal bismillahirrahmanirrahim rasanya enak banget super sedap jangan lupa dicobain ya selamat mencoba bismillahirrahmanirrahim